Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku lalu katanya sambil melunjuk ke arah muridnya ini ibuku dan saudaraku sebab siapa yang melakukan kehendak bapakku di curga ialah saudaraku laki-laki ialah saudaraku perempuan ialah ibuku nah ini maknanya ini bukan sempit yang kamu pahami setiap saudara itu haruslah keluar dari ibu dan ayah yang sama satu nah yang kedua ternyata Rasulullah juga seperti itu maka ketika Rasulullah mengatakan aku merindukan saudara-saudaraku lalu sahabat berkata bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasul bukan tetapi kalian adalah sahabatku saudaraku adalah mereka yang belum pernah bertemu aku tapi percaya dan mengikuti ajaranku itu dalil hadisnya nah sebenarnya pertanyaan kamu ini juga dipertanyakan oleh sahabat Rasulullah dulu kepada Rasulullah apa kata sahabat Rasulullah ya Rasulullah bagaimana itu tentang ukta Harun saudara Harun lalu Rasulullah menjawab apa kata Rasulullah bahwa zaman dahulu tradisi orang Yahudi terbiasa memberikan nama kepada keluarganya sesuai dengan nama orang-orang yang dianggap baik Harun itu salah satu Imam Lewi tertinggi dia ya makanya wajar kalau ada orang yang diberikan nama Harun lagi ada Harun lagi Miriam juga seperti itu dia adalah nabi ya Miriam ya wajar kalau ada orang bermiliki nama ada Maria Magdalena ada Maria ini Maria itu jadi wajar kalau Miriam dan Mariam itu banyak contoh satu lagi Harun itu punya istri bernama Elisheba kamu tahu yang satu satu masa dengan Mariam ibunya Yesus itu adalah Elisabeth sama itu dari kata Elisheba itu namanya itu apakah mereka satu jaman saya bisa buktikan kalau Musa dengan Yesus satu jaman ya ini saya kasih kamu data justru di kitab mulai yang aneh Musa sama Yesus kok satu jaman ini ya ini saya kasih kamu data ya saya tidak suka asumsi kasih lihat Matthew 1 ayat 1 aja nih Matthew 1 ayat 1 coba lihatin itu nanti saya punya ayat ini jadi di dalam Matthew 17 ayat 1 itu nanti itu saya akan mengkritisi ke sisilah kamu yang gabrul itu ya bahwa meskipun kami tidak akan pernah mau mengambil informasi dari sejarah karena sejarah pasti salah kamu tahu tidak bahwa Yesus satu jaman dengan Musa enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung ini bukti kalau Musa itu sejaman dengan Yesus sejarah di kitab kalau kamu bersandar kepada sejarah sejarah kitab menggabrul ini siapa ini yang kasih info seperti ini lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia dor nih sejaman ini Musa makanya aku jawab ganti bentar ini aku kan menjawab dan meng-counter attack balik-balik kamu disini ya mohon maaf bahasa aku agak agak biasa teknis oh so-soan ingat ini yang ngobrol sama Musa siapa ini bahkan murid-murid Yesus nampak Musa ini Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia siapa yang lihat ini jadi yang satu kaum satu kampung satu jaman itu ya Musa dengan Issa jadi jangan kau salah-salahkan kitab kami gitu loh ya makasih itu mengenai Musa dan Musa dan Elia berbicara kepada Yesus karena dalam pandangan kami Elia dan Musa itu belum mati kenapa mereka belum mati nanti pada suatu akhir jaman nanti dia akan menjadi saksi bahwa apa yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi tentang Mesias itu itu adalah Yesus sampai saat ini orang kami itu belum kami percaya bahwa Elia dan Musa itu belum mati kenapa itu bertemu dengan Yesus tapi bukan hidup pada masa Yesus itu sangat jauh yang mengatakan hidup pada masa pada Musa dan Musa dan Yesus itu pada masa yang sama itu Al-Quranmu karena disitu ditulis bahwa itu adalah Al-Quranmu di ayat yang mana dimana dimana Ali Imran berapa itu kan mengenai ini tolong netizen jangan banyak komen yang aneh-aneh ya kalau misalkan mau naik naik aja Ali Imran berapa yang di dalam Al-Quran yang itu asli naik aja sih berapa Ali Imran berapa itu kan tentang Mus tentang apa namanya keluarga Ali Imran Musa sejaman keluarga Ali Imran ini Ali Imran berapa yang mengatakan Issa sejaman dengan Musa saya lupa ada ayat yang mengatakan bahwa bahwa Mariam itu saudara Harun saya lupa itunya kan barusan sudah diceritakan barusan sudah dijawab ayat spesifik makanya kamu bukan kamu kalau orang lagi ngejawab kamu jangan googling jadi kamu gak denger sia-sia tadi saya udah jelasin ulangi lagi ngejelasin justru karena aku gak ngomongnya susah gak cari di google aku fokus itu aku makanya itu kalau aku cari makanya kalau kamu dengerin tadi udah dua kali kita jawab tentang Mariam saudara Harun itu udah dua kali kita jawab saya jawab sekali Unirifah barusan baru selesai jawab makanya masih ditanyakan lagi bukan makanya bukan makanya sebab Yesus itu bukan dari keturunan keluarga Imran itu maksudnya karena jarak jauhnya itu sangat makanya kamu tidak mendengarkan apa yang kita jawab yang yang ibu itu jawab itu lain itu mengenai persamaan zaman sedangkan Yesus dan zaman Musa itu lain walaupun Yesus berbicara pada Musa dan Elia itu memang maksud dengerin makanya ini sekali lagi ini sekali lagi dengerin coba tutup dulu itu jadi dobel suaranya dengerin lagi gini maksud dari Maria Saudara Harun bukan artinya Mariam itu hidup satu zaman dengan Harun dengan Musa bukan tetapi pada masa itu ya diem dulu diem dulu keluarga Ali Imran disitu ya berarti ya sama sejaman mana-mana baca-baca ayatnya baca ayatnya enggak ibu cari di Ali Imran enggak anggap saja enggak tahu anggap saja saya tidak tahu saya mau tahu pertanggung jawaban kamu kamu ngambil ayat dari Al-Quran terus kamu menafsirkan sendiri ayat mana anggap saja saya enggak tahu apa ayatnya apa Quran surat apa dan cuman itu aja enggak enggak itu nah kamu bagaimana bisa bertanya dengan benar kalau ayatnya saja tidak tahu kalau saya tahu kalau saya saya meskipun orang Islam kalau kalau dengerin saya walaupun orang Islam saya tahu isi Bible kamu walaupun kamu enggak tahu isi Bible itu saya bisa tahu isi Bible kamu yang bisa yang bisa saya sandikan kamu mau apa gini kamu menyatakan bahwa ini adalah salah sejarah awalnya itu adalah salah sejarah kitab kamu lebih salah sejarah lagi dengan menyatakan bahwa Yesus bahwa Yesus anak Daud anak Abraham kan aku sudah bilang itu sebutan disini sebutan dia disebut ini juga sebutan ini juga sebutan makanya kamu diem lain lain kayak gimana makanya kamu bertanya dengan sesuatu yang kamu tidak tahu Ali Imran kamu bertanya ya makanya baca dulu baca dulu ayat yang kamu pertanyaan diartikan sama kan enggak enggak kamu baca dulu ayat yang kamu pertanyakan itu adalah pertanyaan basi udah mungkin udah ribuan kali kita jawab kamu kamu kemana aja hari gini baru tanya masalah itu yang tanya itu enggak tahu sejarah bahwa bahwa Mariam itu yang dimaksud itu adalah anak Imran ini kamu dari tadi saya udah jawab satu kali Uni Riva udah jawab satu kali tapi kamu balik lagi balik lagi pertanyaannya bu aku memperak dulu ini lah otan makanya kenapa makanya kenapa begitu naik saya enggak mau menghadapi penghujat si Umi Dini sama si Riva karena kami tidak pernah mau lepas dari dalil akan kita kejar dengan dalil karena parameter penghujat bagi mereka adalah orang-orang yang selalu menggunakan dalil ini bukan ini saya bukan lagi ngomongin kamu parameter mereka parameter orang-orang Kristen yang dituduh umat Islam atau debater Islam penghujat itu adalah orang-orang yang selalu menggunakan dalil dan tidak mau berlepas daripada dalil dikatakan penghujat makanya mereka enggak pada berani naik baru naik lihat Uming lihat Uni aku berak dulu enggak usah ngomong disini enggak sopan mau berak mau berak nah kayak begitu jadi parameter buat mereka buat Kristen Kristen ya enggak apa-apa teman-teman muslim yang ada sedikit ini udahlah dengerin aja ya kalau misalkan enggak mau enggak mau naik dengerin aja kita akan jelaskan jadi parameter orang-orang Kristen itu yang dikatakan debater-debater Islam penghujat itu Bang Nandar Uri Rifah Umi Bang Zuma apa coba karena kita tidak pernah mau berdebat meladeni debat mereka hanya menggunakan asumsi Umi barangnya dia termencret dong Umi gara-gara kita berdua mencret dong dia disini asli ampe terberak-berak alhamdulillah alhamdulillah assalam ampe terberak-berak dia di room jalan-jalan asli ya ya kita aja dibilang-bilang kecinta maksudnya itu bukti kalau dia termencret-mencret disini aku tahu ini cuma bercanda loh bilang kalian mencret ya ternyata kejadianya terjadi termencret-mencret Jangan-jangan recepirit dia dari tadi itu Iya nih tadi pada sebetulnya Berapa orang kan Otan yang naik Pada turun lagi gak mau ada pengucap Gak nyangka gitu ya, cuman penjelasan gitu doang Mungkin mereka terberak-berak di celana Mohon maaf sebelumnya Saya kan dari Islam Saya mau menegapi dari pertanyaan tadi Si Otan yang tadi nih Padahal bisa juga kalau dia berpikir secara logika Kalau Mariam, Harun itu beda zaman Tapi kan di Al-Quran itu kan Mereka kan saudaraan Logikanya begini, kalau misalnya Nenek buyut dari si Otan tadi Misalnya, itu kan keturunan dia juga bisa jadikan Nah kalau katanya dia itu Bukan saudaranya sama Mariam Musa bukan saudaranya sama Mariam Hanya perbedaan zaman saja Tapi kan kalau misalnya menurut saya kan Logikanya kan seperti kita lah Misalnya nenek buyut saya Itu kan masih keluarga saya juga kan Walaupun perbedaan zamannya itu kan masih jauh dari saya Tapi saudara gitu kan Iya tapi saudara Makanya kenapa Makanya kenapa baca di tafsirnya Baca di tafsirnya Bahwa dikatakan Mariam Mariam saudara Harun itu Bukan makna yang Saudara sepupu atau saudara kandung Bukan seperti itu Jadi makna Mariam saudara itu Bahwa Harun ini Mewakili sifat Bahwa Maria ini memiliki sifat kesolehan Seperti layaknya Nabi Harun Di dalam tafsirnya seperti itu Dikatakanlah salah sejarah Tapi pada saat kita membawa Ke Apa namanya Ke kasus yang sama Bahwa Yesus Anak Daud Anak Abraham Itu lainnya berapa abad gitu kan Tapi mereka gak mau Itu kan disebutkan Mbak dikatanya Lah ini juga disebutkan Bahwa Mariam saudara Harun Yesus anak Daud Anak Abraham Padahal sama aja Kalau berbicara tentang itu Bahwa Yesus juga sama Memiliki Memiliki jiwa Jiwanya Daud Apa namanya Pribadinya Abraham Seperti itu Bukan makna yang Harafiah Tetapi Alegoris Begitu Makanya Makanya dia tadi Setelah meninggalkan Pernyataan dari Uni Riva Udah pulang mencret dia Enggak sama umi Lagi ngobrol sama umi Langsung muntaber Eh muntaber Langsung mau berak Menjijikan sekali Lagi ngobrol Coba nih Lagi ngobrol Udah dulu Mau berak Iya sih Enggak sopan Yaudah deh Salam-salam dari Miado ya Uni Riva Ya Sama-sama Sama-sama Alan 21 Semoga Allah Selalu merahmati Insya Allah Dalam iman Islam Menjadi asla Banyaknya orang Mu'amin Insya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mas Hekma Oke Jules Kamu gak ngomong-ngomong Dari tadi Jules Lagi puas Hati-hati Julius disini Gus Nanti dibilangnya pula Nanti ada percintaan disini Bahaya ini Julius Ini Dimikinnya Guntan kita Gus Hati-hati Gus Iya dia lagi Ini kayaknya Lagi syuting dia Nah ini hari apa Biasanya hari Jumat Ini kan hari Minggu Oh iya Masa syutingnya Pindah lagi ke Minggu Kayak dulu Kok Jules Apa hari syuting Pindah lagi ke Minggu Tidur dia Tidur kayaknya Ada Naura Setia Jaya Assalamualaikum Assalamualaikum Ada Rahmanur Sihala Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Semuanya Assalamualaikum Ini Ya saya Pajama ikram Ya Alhamdulillah Dengan adanya Forum ini Pengetahuan Tentang keagamaan saya Lebih luas Alhamdulillah Terima kasih Buat Mbak Mekan Buat Mbak Bunirifa Terusnya Dengan kekebuahan iman saya Alhamdulillah Tambah Jreng gitu Alhamdulillah Terima kasih Siap 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 Pak Naura Terima kasih Mohon doanya Mohon doanya Buat Mbak Naura Benar-benar 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 pengikut Kristus Kalau buat Umat Islam Umi yakin Akan semakin Mempertebal Keimanannya Keimanan dalam Islam Assalamualaikum 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 Mbak 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 Michan Ini cakep Pintar Tapi Mungkin terlalu Tegas Jadi Otik-otik Itu pada Hawas Sama dia Jawabat Terima kasih Penjelasinnya Penat Oke Enggak Jadi Kita punya Enggak Kita punya Punya Style masing-masing Bang Nandar Kayak gini Kayak gini Dan itu Harus tetap Kita pertahankan Nanti Kalau Kalau Satu warna Semua jenua Kayak gini-gini Juga Gitu kan Jadi memang Harus Harus Ada Harus Ada Warna Di dalam Apa Namanya Sebuah Tim Gitu Supaya Tidak Supaya Tidak Jenuh Gitu Bagus Anamun Dari tadi Aja Dari Amun Saya Agak Kalem Oh iya Iya Bang Silahkan Silahkan Kita dari Amun Dengar-dengar Aja Tapi Kalau ada Otien yang naik Baru kita masuk Buat kita semua Kan gak enak Tunggu Otien banget Kan Kan harus ada Kadang-kadang harus ada yang benar-benar ditakuti Tadi kan Kalau lagi ngobrol sama Uni Riva Sekali Umi ngomong Bisa Dia bilang Bentar ya Saya udah gak kuat pengen berhak dari tadi Iya Tepengennya si cakir masuk lagi Itu Biar kita Bisa om Enggak Kasian juga Dia Ini Apa namanya Cara penyampaiannya Sulit untuk kita Pahami Mbak Dia gak punya bahan Gak paham Kalau saya Kalau saya tergantung Pada saat berbicara Tergantung orangnya Banyak kok teman-teman Kristen Yang Kalau dia tidak bikin masalah Ya Baik Sampai dengan selesai Kadang-kadang kita berdebat Sampai Subuh Dengan cara yang enak Dengan cara yang penyampaiannya yang ini Tapi kalau Masuk belum apa-apa Udah bilang Otak-Onta Otak-Onta Coba Kan itu sudah menunjukkan Etika tidak baik Iya Orangnya gak baik Kurang intelektual sih kayaknya Gak paham dia Mau berah Ngomongnya mau berah Ini 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 Dan Tadi itu Aku naik Aku buka sekalunya Semaranya muda Suaranya kecil Bunda Rama Kecil ya Ini ya Apa namanya Noise ya Bukan-bukan tempat Noise Bangin Coba bangin Dimit dulu Terbangin sekali Bisa Kalau mereka itu Ya Kalau Aku disini Coba dimit dulu Kalau Aku diskusi Terus itu Yang diangkat Ya Yuktah Harun Aku Komparasikan ke ini loh Ke Yusuf Yusuf yang 12 Apa ya Yusuf Israel kan Anak Yakub Kesila-sila 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 Komparasikan ke situ Yusuf Yusuf Suami Maria Yang Tukang kayu Dengan Yusuf Anaknya Yakub Yang 12 Itu kan Dari mana Sampai Namanya Segitu kan Nyambung ke situ Apakah Yusuf yang mana Kan tidak mungkin Yusuf yang Gini Bunda Rahma Saya tuh Belum selesai Dengan kajian Satu semester Saya Buat dia Tadi Dia sudah keburu Terberak-berak Di celana Tadinya Saya memlanjutkan Mengkritisi Setelah Setelah Yang Kesalahan Sejarah Dimana Dalam Kesila Yesus Yang pertama Ada satu Nama Beberapa Nasab Dihilangkan Seperti Yoyakim Dihilangkan Kemudian Nasabnya Ayahnya Yoyakim Dihilangkan Kemudian Ada Tuhan Yang tidak berlaku Kepada Yoyakim Kemudian Belum lagi Nasabnya Itu sampai Ke Yusuf Lalu Dia bilang Secara Tadi Itu Pakai Yusuf Karena Yusuf Adalah Ayah Secara Undang-undang Ini Dapat Dokterin Dari Mana Kita Minta Literaturnya Kalau Memang Seperti Itu Exhibesis Silahkan Exhibesis Tapi Didukung Dengan Exhibisi Yang Benar Bisa Termasuk Dalam Literatur Ini Yang Literasi Tapi Gimana Kita Mau Menyatakan Kuliahnya Udah Terberak Bang Yuslan Bisa Di Mute Dulu Bang Yuslan Noise Saya Turun Dulu Oke Rata-Rata Kalau Tidak Bisa Jawab Biasanya Mencret Segala Macem Makanya Diambil Ke Matius Itu Bunda Bunda Rahma Ambil Ke Matius Satu Aja Ayat Paling Akhir Bahwa Itu Keturunan Hanya Sampai Di Yusuf Suami Maria Wanita Yang Melahirkan Yesus Sudah Sudah Neng Silahkan Bunda Kita bahas Silah Yesus Bisa Kita Disini Acal Asal Asal Nyambung Enggak Yang Tadi Ngaku Dia Ngaku Dari Sekolah Ini Teologi Dari Apa Nih Dia Ngotot Masa Siapa Yang Musah Hadat Ini Di bawah Katanya Kopi Hitam Kopi Pahit Itu Bukannya Muslim Bukan Kopi Hitam Kopi Pahit Kopi Hitam Itu Muslim Setau Saya Iya Dia Ini Ini Jadi Tadi Gini Bunda Rahma Dia Minta 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 Tunjukan Kodex Aku Mau Tunjukan Gak Mau Saya Gak Mau Dari Google Waras Gak Orang Gak Mau Saya Gak Mau Dari Gak Mau Dari Internet Pengen Langsung Buku Kodex Nah Udah Gitu Umi bilang Kamu Kalau Mau Kodex Langsung Yang Original Datang Loh Kepatikan Terus Umi Minta Memang Kamu Punya Katanya Dia Bilang Yaudah Mana Tunjukan Kalau Kamu Punya Ya Waktu Dulu Di Tempat Kuliah Saya Di Kampus Saya Dulu Saya Pernah Lihat Itu Bukan Bukti Namanya Bahlul Mibilang Kan Saya Minta Kamu Buktikan Sekarang Ya Tapi Minimal Saya Pernah Lihat Ya Ampun Kita Mau Buktikan Dari Internet Gak Mau Dia Dia Katanya Bisa Membuktikan Karena Dia Pernah Lihat Ya Dia Yang Pernah Lihat Kita Kan Gak Tahu Dia Benar Udah Lihat Apa Enggak Terus Udah Gitu Apa Dia Teriak Kamu Ya Pemoto Pemoto Tahu Aja Kalo Aku Lagi Makan Siang Yalah Pastilah Unik Kalo Enggak Lagi Makan Dibuka Lagi Dapet Yang Dapet Dari Kemarin Bunda Rahman Makanya Aku Sekarang Lagi Siap Tempur Jadi Kalau Ada Otenya Naik Ayo Mumpung Lagi Ini Lagi Bersemangat Tamina Lagi Full Ini Aku Lagi Full Ruh Kudus Ini Pedaging Aku Lagi Yang Punya Nyali Kalo Enggak Ada Nyali Enggak Usah Pasti Kabur Kita Lagi Jam Segini Lagi Haus Haus Puasa Mohon Maaf Silahkan Berpuasa Jangan Sampai Tergoda Hanya Karena Manif Pusing Jangan Bukan Orang Pendebat Kalo Kita Lagi Kosong Nunggu Apa Kalo Angkot Lagi Kosong Belum Ada Yang Naik Naik Si Nafiri Buat Pura-pura Jadi Penumpang Ntar Kalo Udah Penuh Turunin Kayak Gitu Aja Kasihan Kita Dapat Apa Dari Dia Dapat Apa Dia Orang Penyabar Unik Penyabar Unik Terima Apa Adanya Nafiri Nafiri Sabar Ya Nih Saya Mau Dapat Tau Siah Ini Tolong Kasih Tau Siah Dulu Nih Pernah Ketemu Naga Naga Bisa Muridnya Sinugan Bagus 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 Adang Basaro Katanya Enggak Ini Ya Aku Ingat Pernah Yang Ngomong Dia Udah Ketemu Yesus Nih Percuma Juga Kalau Saya Basaro Nari Nafiri Pusing Kita Menghadapi Luga Aja Pusing Apalagi Nafiri Nafiri Aku Mimpi Tadi Malam Nafiri Kan Gini Kan Aku Jumpa Yesus Kan Aku Lagi Tidur Tiba Tiba Kayak Ada Yang Megang Bahu Aku Gitu Kan Aku Kaget Kan Jadi Tiba-tiba Kan Ada Yang Megang Bahu Aku Gitu Siapa Nyinggol Nyinggol Kaget Don Aku Ganteng Putih Rambut Panjang Gak Bolong Dimana Manasih Gak Ada Bolong Nya Apakah Engkau Wahai Tuhan Aku Bilang Akulah Yang Telah Engkau Hujat Selama Ini Rifa Kata Dia Kan Gitu Siapa Siapa Yang Pernah Aku Hujat Beda Beda Aku Lagi Kambuh Penyakitnya Kalau Nyinggol Di dalam Mimpi Siapakah Engkau Tuhan Tapi Aku pakai Kata Tuhan Siapakah Engkau Tuhan Aku Yang Selalu Engkau Hujat Siapa Yang Yang Hujat Uti Watimena Yang Kata Dia Tidak Aku Luruskan Nafiri Tidak Wahai Tuhan Sesungguhnya Aku Mencintaimu Sepenuh Jiwa Dan Raga Seluruh Tubuhku Akan Kuserahkan Kepadamu Dan Jiwaku Dan Roh Kuk Kuk Bila Gitu Kan Nafiri Kata Dia Baiklah Engkau Sekarang Katanya Engkau Tau Seorang Lelaki Yang Bernama Nafiri Di dalam Akun TikTok Kata Dia Tau Aku Sering Diskusi Sama Dia Baiklah Silahkan Engkau Injili Dia Dan Sampaikan Salam Kepadanya Katakan Kepadanya Bahwa Nyatalah Sekiranya Tempatnya Sudah Ada Dimana Itu Wahai Tuhan Tempatnya Ada Di Neraka Jahannam Katanya Gitu Jadi Aku Bilang Gini Tapi Dia Kan Baik Ya Tuhan Aku Bilang Ya Karena Semestinya Bukan Kebaikan Saja Yang Memasukkan Orang Ke Dalam Surga Tapi Mengikuti Perintah Bapalah Maka Dia Surga Aku Bilang Gini Lagi Tuhan Bagaimana Dengan Aku Bukankah Engkau Sudah Ada Rumah Bersama Aku Nanti Di Surga Aku Bilang Gini Apakah Rumah Itu Hanya Kita Berdua Saja Maaf Engkau Jadi Yang Kelima Jadi Aku Bilang Gini Ya Sudahlah Engkau Saja Yang Menjadi Rajanya Aku Bilang Engkau Akan Menjadi Pempelaiku Wahai Riva Katanya Jadi Aku Mimpi Bangun Aku Nafir Kan Langsung Ingat Aku Nafiri Dulu Gini Engkau Juga Mimpinya Kan Waktu Dikasih Tahu Bahwa Kalau Sudah Disediakan Tempat Di Kerajaan Surga Untuk Menjadi Mempelai Wanita Terus Dia Bilang Kayak Gini Yang Bilang Sama Dia Tuhan Itu Justru Yang Akan Diusir Sama Yesus Karena Kata Yesus Mereka Itu Pelaku Kejahatan Benar Nggak Itu Kabur Ini Kabur Lagi Kabur Santai Santai Aja Dulu Kalau Ada Yang Naik Jadi Kabur Lah Yang Yang Dikasih Kok Dikasih Apa Namanya Yang Dikasih Ini Itu Yang Yang Kira-kira Bisa Nambah Ilmu Gitu Ini Bun Sudah Mulai Langkah Sudah Mulai Langkah Kristen Yang Pinter Yang Menjadi Yang Menjadi Kadang Menjadi Pertanyaan Gini Paulus Kan Tadinya Penjaga Pembunuh Para jemaat Eh Tiba-tiba Datang-datang Ngaku Tobat Ya Nah Ini Malam Ada yang Ceritanya Kayak Gini Bun Kapan Itu Paulus Tobat Waktu Dia Waktu Dia Dikasih Buta Katanya Waktu Dia Dihukum Dihukum Buta Oleh Bapak Dibilang Kayak Gitu Kan Terus Kapan Butanya Bukan Kapan Butanya Waktu Perjalanan Waktu Perjalanan Dari Antioquia Menuju Damascus Itu Bukan Makanya Sampai Umi Buka Tentang Dia Katanya Seorang Dokter Seorang Dokter Akupuntur Umi Bukan Itu Pada Saat Perjalanan Itu Kan Melalui Padang Padang Gurun Panas Nah Penyakitnya Itu Kambu Kota Siapa Makanya Di Irlandia Ya Di Irlandia Orang St. Paulus Iya Nah Seperti Itu Karena Dari Gejala-gejalanya Yang Tiba-tiba Kejang-kejang Dia Sempat Semaput Terus Bangun Sendiri Tanpa Tanpa Adanya Yang Membangunkan Kemudian Dia Dilanda Juga Kebutaan Bisa Dalam Waktu Jam Atau Hari Ya Itu Ciri-ciri Orang Ini Ciri-ciri Orang 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 Apa Namanya Yang Berpenyakit Epilepsi Penderita Epilepsi Gini loh Harusnya Penulis Gini ya Penulis Harusnya Pandai-pandai Mengolah Cerita Dulu Apa Ya Pertobatannya Apa Unus Gimana ya Coba Jangan Langsung Drastis Begitu Berubah Tiba-tiba Berubah Kan Kita Cocok Kalau Ada Penyakit Sain Paulus Assalamualaikum 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 Boleh Saya Ngomong sebentar Silahkan Silahkan Boleh Saya Bicara Sebentar Silahkan Berkaitan Pembahasan Tadi Ini Berkaitan Pembahasan Yang Tadi Kalau Kita Ungkuk Itu Namanya Paulus Paulus Sudah Jelas Itu Kita Ketua Semuanya Bersama Ada Tema Paling Bagus Bunda Mijan Ada Pembahasan Paling Bagus Apakah Itu Yesus Islam Atau Muslim Atau Apa Mengajarkan Bersama Atau Dia Mengajarkan Kristen Itu Aja Sikit Muslim Semua Nabi Juga Muslim Untuk Mereka Bertanya Dasarnya Dari Mana Dasarnya Karena Yesus Itu Bertauhid Karena Yesus Itu Mengikuti Milah Milah Ibrahim Mengikuti Milah Ibrahim Kalau Kita Lihat Gini Dia Yahudi Yahudi Dia Taat Orang tuanya Taat Menjalankan Taurat Nah Sekarang Kita Lihat Yahudi Mereka Ini Bertauhid Juga Mengenal Satu Allah Kalau Kita Ke Kristen Kristen Kan Di Antioquia Oleh Paulus Disebut Kristen Tapi Mengapa Justru Umat Kristen Yang Percaya Justru Meninggalkan Ibadah Tersebut Ya Bagaimana Karena Paulus Gini Loh Mereka Itu Kena Prank Paulus Paulus Memang Mengaku Dia Untuk Orang-orang Yang Tidak Bersunat Untuk Orang-orang Di luar Yahudi Memang Paulus Mengaku Seperti Itu Mereka Pengikut Paulus Kalau Menurut Perspektif Saya tuh Begini Pak Hapis Ijin Sedikit Gini Pak Hapis Pertama Sekali Kita Tahu Ya Ajaran Semitik Atau Ajaran Samawi Ini Ajaran Abraham Ini Kalau Dalam Islam Sendiri Bahkan Mereka Yahudi Kristen Mengakui Bahwa Boleh Dikatakan Orang Mula-mula Yang dipanggil Tuhan Itu Adalah Abraham Nah Itu Poinnya Dulu Ya Jadi Kita Bertiga Ini Muslim Yahudi Kristen Mengaku Bahwa Kita Pengikut Abraham Semuanya Nah Dari Sini Kita Membuktikan Siapa Yang Benar-benar Mengikuti Abraham Nah Di dalam Kitab Mereka Tertulis Bahwa Tuhan Dengan Abraham Sudah Membuat Perjanjian Kekal Dan Perjanjian Itu Disitu Dituliskan Perjanjian Dari Tuhan 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 Akan Memberikan Daerah Untuk Keturunan Abraham Dan Menjadikan Abraham Memiliki Banyak Keturunan Tanah Kanaan Dan Kemudian Tuhan Bila Aku Akan Menjadi Tuhan Tuhan Jadi Aku Akan Menjadi Tuhan Dan Tuhan Keturunan Itu Kata Tuhan Janji Tuhan Seperti Itu Tuhan Berjanji Aku Akan Menjadi Tuhan Dan Tuhan Keturunan Tapi Dari Kamu Dari Kamu Adalah Disunat Kulut Katan Itu Perjanjian Jadi Perjanjian Tuhan Dengan Manusia Dan Itu Terkorelasi Di dalam Surah Al-Baqarah Ketika Jadi Ada Perjanjian Perjanjian Allah Jadi Kata Allah Dalam Al-Quran Memang Bani Israel Ini Membuat Perjanjian Dengan Allah Bahkan Diangkat Gunung Tursina Disitu Jadi Sebagian Kecil Dari Mereka Yang Beriman Dengan Perjanjian Itu Bukan Dengan Bani Israel Tetapi Dengan Abraham Berserta Keterunannya Turun Temurun Ya Maksudnya Bani Israel Nanti Berjanjian Lama Bukan Bukan Maksudnya Begini Dengan Abraham Tuhan Sudah Membuat Perjanjian Dengan Bani Israel Juga Allah Membuat Perjanjian Jadi Memang Perjanjian Perjanjian Antara Tuhan Dengan Makhluk Itu Sudah Ada Gitu Dalam Perjanjian Kita Dengan Allah Adalah Ikatan Akidah Itu Berkalimat Tauhid Itu Berarti Berdasarkan Berdasarkan Poin Saya Belum Saya Sampaikan Dulu Poin Saya Disini Jadi Ketika Allah Membuat Perjanjian Dengan Bani Israel Bahwa Bani Israel Ini Mengingkari Sebagian Kecil Dari Mereka Mengingkari Jadi Yahudi Itu Ketika Mengaku Dia Pengikut Abraham Belum Tentu Karena Mereka Juga Bahkan Mengingkari Nabi Setelahnya Ada Musa Mereka Ingkari Ada Nabi Bahkan Mereka Banyak Membunuhi Para Nabi Gitu Jadi Makanya Yesus Ketika Berkata Sama Bani Israel Itu Yohanes Pembaptis Bilang Kamu Mengaku Bapak Abraham Bahkan Batu Ini Bisa Jadi Keturunan Abraham Artinya Mereka Membanggakan Nasab Tapi Tidak Ikuti Itu Yang Terjadi Dengan Yahudi Makanya Saya Mengambil Hikmah Ketika Perang Haibar Rasulullah Bertanya Tiga Pertanyaan Pertanyaan Salah Satunya Penting Jadi Kebohongan Mereka Ini Membanggakan Nasab Dipatahkan Dengan Hadirnya Nabi Isa Yang Tidak Punya Ayah Gitu Dan Mereka Tidak Terima Makanya Saya Beranggapan Bahwa Perjanjian Allah Sudah Mereka Kianati Berkali Maka Mereka Diizinkan Oleh Allah Menjadi Fasik Gitu Ini Ada Penjelasan Ini Semua Kemudian Kalau Mereka Mengaku Mengikuti Abraham Itu Dusta Semata Dalam Islam Itu Yahudi Bani Israel Itu Sebagian Besarnya Dilaknat Atas Lisan Daud Dan Lisan Nabi Isa Karena Mereka Mengingkari Nabi Nabi Itu Sementara Kristen Mengaku Pengikut Abraham Mengaku Pengikut Musa Mengaku Pengikut Isa Tapi Membantai Dari Abraham Dari Abraham Sudah Dibantai Itu Hukumnya Sunat Nggak Diikuti Jadi Parahnya Kristen Ini Ngeklaim Semua Nabi Mereka Ikuti Tapi Dari Abraham Dikingkari Beda Dengan Yahudi Dari Yahudi Oke Dia ikuti Abraham Tapi Ingkari Nabi Setelahnya Islam Kita ikuti Dari Abraham Sampai Nabi Muhammad Ini Yang Kita Bahas Bahwa Siapa Yang Benar-benar Mengikuti Nabi Ibrahim Itu Siapa Yang Saya Pertanyakan Ini Dari Abraham Ibrahim Kemudian Juga Ini Ini Pak Hafiz Jadi Kalau Misalkan Asalam Mula Mereka Mengikuti Milah Ibrahim Itu Ada Di Kitab Kejadian 17 Itu Pada Saat Allah Berjanji Kepada Siapa Abraham Dan Untuk Memberikan Tanah Kanaan Itu Kepada Kedua Putranya Kelak Dan Allah Juga Mengatakan Supaya Aku Menjadi Tuhan Tuhan Bagimu Dan Bagi Keturunan Mu Nah Ini Yang Lebih Spesifiknya Lagi Dimulai Dari Ayat Ke Sembilan Sampai Dengan Ayat Ke Empat Belas Bahwa Allah Akan Mengadakan Perjanjian Kekal Bukan Ini Bukan Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Umat Kristen Tidak Ada Perjanjian Kekal Itu Sunat Sunat Itu Bukan Untuk Bukan Untuk Islam Bukan Untuk Kristen Sebetulnya Untuk Orang Orang Yahudi Salah Perjanjian Kekal Itu Adalah Antara Allah Dengan Abraham Beserta Keterunan Turun Temurun Baik Yang Lahir Di Rumahnya Atau Dibeli Dengan Uang Dari Orang Asing Artinya Anak Adopsian Juga Harus Yang Jenis Laki Laki Harus Disunat Disunat Itu Bukan Bukan Sunat Tapi Disunat Itu Dikerat Kulit Lato Lato Dikerat Kulit Katannya Nah Inilah Yang Menjadi Perjanjian Kekal Itu Adalah Sunat Supaya Kata Allah Supaya Aku Menjadi Tuhan Kalian Nah Begitu Disini Juga Dibeli Bahwa Yesus Mengajarkan Umatnya Bersahadat Itu kan Berkatan Yohanes 17 Ayat 3 Bahwasanya Nilai Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Dia Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenai Yesus Yang telah Engkau Utus Itu kan Bunyinya Seperti Itu Kemudian Juga Dan Mengajarkan Tentang Ketauhidan Nah Kemudian Poin Kedua Yesus Juga Mengajarkan Salawat Dan Bertobat Ini Sesuai Dengan Ajaran Yesus Ini Asli Kan Ini Iya Banyak Ajaran Yesus Sejak Waktu Itulah Yesus Memberikan Bertobat Bertobatlah Sebab Suga Sudah Dekat Itu kan Bertobatan Itu Ada Sorat Disitu Tokhila Namanya Tokhila Tephila Tephila Menurut Bahasa Bahasa Ini Ini Menunjukkan Menunjukkan Lagi Kalau Pengajaran Yesus Itu Pengajaran Yahudi Itu Yesus Kan Seorang Yahudi Bahwa Orang-orang Yahudi Sampai Dengan Saat Ini Mereka Kan Jarang Kita Jarang Menemukan Sinagog Ya kan Mereka Menajiskan Untuk Bertevila Di Dalam Gereja Tetapi Mereka Memperbolehkan Tevila Di Dalam Masjid Karena Mereka Faham Di Dalam Masjid Tidak Ada Berhala Kalau Di Kalau Di Gereja Banyak Berhala Tapi Katanya Yahudi Juga Bisa Masuk Masjid Di Israel Itu Tevila Di Dalam Masjid Tapi Mereka Menajiskan Untuk Melakukan Tevila Di Dalam Gereja Iya Betul Pas Informasinya Iya Kemudian Juga Ini Masalah Sunat Juga Ini Mirjana Lukas Dua 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 Jadi Mereka Kerjakan Terus Mengapa Dia Berpalin Kesitu Bahwa Ada Ada Ayah Berbunyi Di Biba Nye Pok Enggak Karena Kata Yesus Begini Bang Kata Yesus Paulus Begini Kata Paulus Begini Dengan Matinya Siapa yang Bersunat Dengan Matinya Kristus Maka dia Menghapus Segala Hukum Taurat Menghapus Hukum Taurat Dengan Perintah Dan Ketentuannya Makanya Mereka Tuh Tuh Makan Babi Kalau Yang Sunat Kalau Poin Yang Sunat Ini Bunda Kalau Poin Yang Sunat Bagi Mereka Yang Telah Menyunatkan Dirinya Maka Kristus Tidak Berguna Bahkan Itu Yang Kisah Para Rasul Bapak Yang Lebih sadis Lagi Yang Buah Pelirnya Terpotong Itu Jadi Jadi Pada Intinya Di Umi Mijan Bunda Rahama Pada Intinya Berarti Ini Ajaran Trindes Menghapus Ini Menghapus Ajaran Taurat Yang Paling Fatal Ini Yang Paling Fatal Dengan Matinya Yesus Kristus Di Tiang Salih Maka Dia Menghubus Kita Dari Penghambaan Hukum Taurat Dengan Jalan Menjadi Kutuk Karena Kita Sebab Ada Tertulis Terkutuk Lah Orang Yang Digantung Pada Kayu Salib Nah Itu Di Galatia 313 Galatia 313 Itu Jadi Resiko Mereka Itu Ya Kalau Mengimani Perkataan Paulus Nah Itu Yang Dia Sembah Itu Terkorang Terkutuk Itu Resiko Fatalnya Gitu Galatia 313 Jadi Kalau Mereka Menganggap Beneran Ada 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 Di Dalam Ini Ada Di Dalam Bukan Bukan Itu Ada Yang Tanya Itu Ada Di Dalam Kisah Rasul Yang Terpotong Buah Pelirnya Maka Tidak Bisa Jadi Jemaah Tuhan Isinya Seperti Itu Memang Tulisannya Buah Pelir Ya Bu Rahma Ya Masa Mau Diganti Jadi Buah Kedondong Bukan 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 Saya Itu Ada Notifikasi Sudah Duk Kali Oke Ngomong Dua Kali Baca Ayat Itu Kena Peringatan Dua Kali Enggak Oke Siap Siap Kalau Enggak Saya Saya Kalau Umi Tadi Yang Tadi Yang Akun Pertama Itu Terima kasih Atas Ilmu Tanpa Mengurangi Dasar Hormat Saya Bukan Kenapa Soalnya Akun Ini Runtan Kena Ini Biar Tidak Rungkat Amankan Nanti Ini Amankan Ini Jadi Saya Akhiri Insya Kita Sambung Lagi Terima kasih Pak Hafiz Bunda Rahman Sama 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya Kadang Nyamar Juga Desanya Purpura Jadi Ot Segala Macam Tetap Makanya Semalam Gue Tanya Mau Dicoba Silahkan Kalau Misalnya Kita Orang Yang Mau Coba Anda Atau Anda Yang Mau Coba Kita Orang Kan Gitu Sebab Pertanyaan Itu Agaknya Ganjil Gitu Kan Pertanyaan Dia Ke Kita Orang Dari Awal Pun Kita Sudah Ganjil Gini Kalau Misalnya Sesama Muslim Dia Sengganggahnya Dia Ngucap Salam Di bawah Ataupun Isanya Begitu Di atas Dia Sengganggahnya Bersuara Gitu Itu Ada Pilihan Dua Pilihan Saya Bila Tengaja Sepancing Selamat Malam Assalamualaikum Mana Yang Dijawab